Selamat malam, Mas Mas dan Buat semuanya, hari ini kita akan belajar tentang mengantarin politik. Jadi karena ini adalah tutup konsultasi, sebelumnya saya jelaskan dulu, karena ini adalah tutup konsultasi, jadi ada tiga mata kuliah yang akan kita konsulkan selama satu semester. Di mana masing-masing mata kuliah akan mendapatkan bukur yang online minimal tiga kali. Jadi tiga kali untuk bahasa Inggris, tiga kali pengantarin politik, dan tiga kali untuk bahasa Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah belajar tutor untuk review mata kuliah bahasa Inggris, sehingga minggu ini adalah pengantarin politik dan minggu depannya lagi tentang bahasa Indonesia. Nah, karena kita ketemunya dalam lewat Skype meeting, Skype bisnis, biasanya saya sudah bukakan meetingnya setengah jam sebelum meeting dimulai. Jadi jam 9, Mas dan Buat sudah masuk ke platform ini jika ingin masuk lebih cepat. Namun biasanya kita mulai tetap jam 9.30. Jadi diharapkan semuanya nanti dapat hadir pada saat pertemuan sudah dimulai. Jadi tidak ada yang ketinggalan materi. Oke, sama dengan konsepnya dengan tutorial konsultasi untuk bahasa Inggris, tutorial ini juga sifatnya adalah review. Jadi setiap pertemuan online saya akan review modul 1 sampai dengan 3, dan begitu juga seterusnya. Namun karena ini tutorial online sifatnya juga tidak terlalu lama, hanya 2 jam, sedangkan materi yang kita bahas cukup padat. Saya harapkan Mas-Mas dan Mbak-Mak semuanya dapat lebih aktif untuk mengajukan pertanyaan kepada saya, baik online maupun offline. Mas dan Mbak dapat menghubungi saya via WhatsApp ataupun juga via line saya, atau bisa juga melalui Facebook saya, seperti itu. Kemudian ini class role kita. Class role-nya juga tidak terlalu complicated, tidak terlalu umit. Yang pertama tentu sama, saya akan record setiap pertemuan yang berlangsung. Kemudian tidak ada sanksi yang terlalu perlambatan, dalam artian jika kita mulai 9.30 malam diharapkan Mas-Mas dan Mbak sudah ada pada jam segitu, namun ketika ya satu dan lain hal, tidak bisa hadir. Jadi informanya bisa hadir jam 9, it's okay. Sorry, hadir jam 10, it's okay. Asal kalau bisa sebisa mungkin untuk mengikuti kelas ini. Nah, untuk pertanyaan dapat diajukan secara online maupun secara offline ke saya. Kemudian mohon bantuannya karena saya adalah class speaker, jadi kadang bicaranya suka terlalu cepat. Mau nanti diinterupsi atau dibilang kalau saya terlalu cepat, jadi saya bisa catch up lagi materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, kemudian record sudah saya jelaskan. Oke, baik kita masuk. Oke, untuk pengantar ilmu politik, modul 1 sampai dengan modul 3, kita akan mempelajari tentang ruang lingkup dari ilmu politik. Apa sih sebenarnya ilmu politik itu? Politik itu sebenarnya apa? Yang di modul 2 kita lebih membahas tentang demokrasi. Sebenarnya demokrasi itu apa? Sejarahnya bagaimana? Apa saja perkembangan demokrasi yang sudah terjadi sesuai sejauh ini. Dan yang terakhir adalah menjelaskan konsep-konsep dasar dan juga ruang lingkup dari hak asasi manusia. Nah, karena tidak semua... Sorry, saya balik lagi ke sebelumnya untuk mekanisme putar online. Karena kadang tidak semuanya yang hadir untuk putar online. Jadi, kadang saya harus record ulang untuk pertemuan ini. Sehingga nanti mas dan mbak bisa lihat playlistnya di YouTube. Jadi, nanti bisa di putar balik pada saat mas dan mbak tidak bisa mengikuti kelas. Ataupun jika ingin mengetahui lebih lanjut jika ada bahan-bahan yang tertinggal. Seperti itu. Oke, untuk modul 1, ada 5 kompetensi atau ada 5 capaian yang seharusnya setelah kita mempelajari ini, kita menjadi paham. Yang pertama, pengertian dari politik dan ilmu politik. Kedua, definisi politik dilihat dari berbagai komponennya atau dilihat dari berbagai konsepnya. Seperti apa. Yang ketiga, bidang kajian ilmu politik itu apa saja sebagai sebuah keilmuan. Terus, ada konsep-konsep dalam ilmu politik. Dan yang terakhir adalah ada cakupan-cakupan dari ilmu politik itu seperti apa. Oke, yang pertama. Ilmu politik ini sebenarnya merupakan satu cabang ilmu dari ilmu sosial yang sudah cukup tua. Dia sudah ada sejak zaman Yunani kuno, walaupun tidak dituliskan sebagai political science seperti itu. Namun, pada saat itu ilmu politik dapat dipelajari dari karya-karya sastra yang ditulis oleh para filsuf, yang walaupun mereka tidak menuliskan ilmu politik secara detail seperti pada sarjana ilmu politik modern, tapi dari filsafat-filsafat yang mereka tuliskan dapat dipelajari bahwasannya mereka menuliskan tentang cara-cara pemerintahan, cara-cara masyarakat bersosialisasi, cara-cara masyarakat berkumpul, dan lainnya. Sehingga itu kemudian dijadikan perujukan bahwasannya ilmu politik sudah ada sejak dari zaman Yunani kuno terdahulunya. Nah, ada dua pandangan sebenarnya dalam menentukan apakah ilmu politik ini sudah ada sejak dulu ataupun baru muncul pada abad ke-19. Yang pertama, menyatakan bahwasannya ilmu politik itu merupakan salah satu ilmu tertua di antara ilmu-ilmu sosial yang ada. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya pada tulisan filsuf-filsuf dari Yunani kuno, ilmu politik sudah ada dalam tulisan mereka, walaupun mereka tidak menuliskannya secara jelas. Tapi, makna ataupun kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan mereka menjelaskan tentang sisi pemerintahan dan juga politik. Seperti itu. Sedangkan, pandangan kedua menjelaskan bahwa ilmu politik itu baru muncul, baru lahir pada abad ke-19. Hal ini terjadi karena pada abad ke-19 mulai muncul banyaknya karya-karya politik, mulai muncul banyak analisa-analisa politik, dan lainnya. Hal seperti itu. Kemudian, jika bicara tentang politik, kita tidak bisa melepaskan definisi politik dari konsep-konsep seperti negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, distribusi kebijakan, dan lainnya. Ini kemudian dijadikan elemen-elemen konting yang dimana ketika kita menganalisa definisi dari ilmu politik, konsep-konsep ini harus ada. Nah, kemudian dalam ilmu politik kita juga mengenal yang namanya konsep. Konsep ini adalah ide yang kita gunakan untuk menganalisis sesuatu untuk menjadi lebih jelas. Nah, sebenarnya ilmu politik ini dengan kata lain ketika dia memiliki konsep, dia menjelaskan apa. Sehingga dapat kita lihat dia sebenarnya menjelaskan tentang masyarakat itu sendiri, menjelaskan tentang negara, kekuasaan, legitimasi, dan juga hal-hal lainnya. Saya harapkan sampai sejauh ini jika ada pertanyaan, boleh langsung diajukan atau jika tidak boleh mengajukan ke saya secara offline. Oke, mulai dari pertemuan ini saya coba untuk membuat semua koakuis sehingga kita tetap aware dan tidak bosan untuk mengikuti pertemuan ini. Nah, yang pertama koisnya adalah ilmu politik sering disebut sebagai ilmu pengetahuan sosial yang paling tua. Alasannya karena pemikiran tentang negara dan pemerintahan dikembangkan pada masa apa. Jawabannya A. Kejayaan India, peradaban Yunani kuno untuk B. C. Kejayaan Confucius, atau D. Pencerahan di Eropa. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwasannya ilmu politik itu sudah ada sejak dari jaman Yunani kuno. Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah B. Dari peradaban Yunani kuno. Kemudian kois yang kedua, karya sastra seperti Kotilia, Kapanca, atau karya dari Confucius disebut pula sebagai karya ilmu politik. Kenapa alasannya? Yang A, karena karya sastra tersebut merupakan legenda mitos. Yang kedua, karena karya B, karya sastra tersebut berisi tentang negara dan pemerintahan. C, karya sastra tersebut bercerita tentang kedudukan manusia di alam semesta, tujuan hidup, persyaratan, dan pencapaian tujuan mereka. A, atau D, karya sastra tersebut bercerita tentang kedudukan manusia di alam semesta, kedudukannya di dalam negara, dan juga dalam pemerintahan. Jawabannya adalah D. Oke, kemudian kita lanjut untuk bidang kaji. Bidang kaji ilmu politik, ada dua pandangan yang mengukurkan tentang hal ini. Yang pertama adalah Andrew Haywood, dan yang kedua adalah UNESCO. Sebenarnya, bidang kaji ini maksudnya adalah dalam politik itu cabang-cabang yang dia pelajari apa saja sebenarnya. Nah, yang pertama ada tentang teori politik. Teori politik itu biasanya cabang dari ilmu politik yang kita hanya mempelajari tentang definisi, pengertian dari teori, pemerintah itu apa, bagaimana pemerintah bergerak, apa itu sistem, apa itu rezim, apa itu ideologi, bagaimana ideologi itu berkembang dan bergerak dalam masyarakat, siapa itu negara, dan apa dia politik, demokrasi, dan lainnya. Nah, itu adalah teori-teori dari ilmu politik. Yang kedua ada bidang kajian yang membahas tentang bangsa dan globalisasi. Ini biasanya akan membahas tentang politik antar negara. Bagaimana satu negara dengan negara lain melakukan kegiatan perpolitikannya untuk mencapai kepentingannya. Bagaimana dia saling berinteraksi antara satu negara dengan negara lain. Nah, hal ini dia akan bicara tentang bangsa, politik global, politik internasional, nasionalisme, dan juga hal-hal lainnya. Kemudian ada interaksi politik. Interaksi politik ini biasanya kita melihat bagaimana interaksi yang ada dalam satu masyarakat ketika dia merespon sebuah aktivitas politik. Seperti contohnya muncul legitimasi perwakilan masyarakat dalam lembaga-lembaga negara. Kemudian pemilu, partisipasi masyarakat, muncul kelompok kepentingan, munculnya pergerakan seperti metode demonstrasi, dan lainnya. Itu adalah bidang kajian dari interaksi politik. Nah, selanjutnya, ilmu politik juga mempelajari tentang konstitusi, dan juga cara-cara ataupun ketentuan-ketentuan atau aturan main yang diterapkan dalam ilmu politik untuk mencapai tujuannya. Dan ini biasanya dikaji dalam bidang kajian mesin pemerintahan. Dan yang terakhir ada yang mengkaji bidang politik dari sisi kebijakan dan kinerjanya. Seperti melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, apa kemudian efek sampingnya, apa kemudian benefitnya, dan kemudian mencoba untuk mengevaluasinya, untuk menjadikan itu sebuah kebijakan yang lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu. Lima hal bidang kajian ini adalah bidang kajian dari ilmu politik yang dikembangkan oleh Andrew Hayward. Kemudian, UNESCO mengembangkannya, dia lebih memadatkan menjadi empat bidang kaji saja. Yaitu ada yang teori dari ilmu politik, seperti sama dengan tadi yang sudah saya jelaskan, seperti Andrew Hayward. Yang kedua, dia ada bidang kaji dari ilmu politik yang menjelaskan tentang lembaga-lembaga politik, yaitu seperti pemerintah daerah, fungsi-fungsi lembaga, fungsi-fungsi kementerian, fungsi-fungsi pemerintah nasional itu apa, apa pendudukan mereka di undang-undang, dan lainnya. Kemudian, ada juga yang membahas dari sisi partai atau penggolongan dan juga pendapat umum. Nah, ini biasanya mereka lebih banyak mengasosiasikannya dengan gerakan-gerakan yang ada di partai, kenapa satu partai muncul, apa isu yang diangkat oleh sebuah partai, serta hal-hal lainnya seperti itu. Dan yang keempat adalah tentang hubungan internasional ataupun politik antarbangsa, seperti yang dikembangkan oleh Andrew Hayward. Itu dia membahas tentang organisasi internasional, politik internasional, bagaimana interaksi antara satu negara dengan negara lainnya, administrasi internasional, hukum internasional, dan hal-hal lainnya, seperti itu. Nah, melihat dari hal ini, ada dua definisi politik yang dapat kita tarik jika kita sesuaikan dengan modul. Yang pertama yang dikemukakan oleh Miriam Budiharjo. Menurut Miriam Budiharjo, politik itu dapat didefinisikan sebagai berbagai kegiatan, jadi seluruh aktivitas. Jadi, politik itu artinya tidak lain adalah aktivitas dari sebuah sistem politik atau sistem negara, di mana sistem itu akan menyangkut proses penentuan tujuan dan juga cara untuk melaksanakannya. Jadi, dengan kata lain, lebih sederhananya adalah sistem politik, oh sorry, politik itu dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk menentukan apa yang ingin dicapai, bagaimana tujuan yang ingin dicapai itu, dan bagaimana cara untuk melaksanakannya dalam sebuah sistem negara. Jadi, tidak lain ilmu yang mempelajari tentang kepentingan negara, bagaimana berumuskannya, apa alat yang harus digunakan untuk mencapainya, dan bagaimana kemudian memukulnya. Kira-kira seperti itu, pengertian dari politik yang dikemukakan oleh Miriam Budiharjo. Sedangkan, menurut Andrew Haywood, dia lebih menekankan kepada masyarakat. Walaupun Andrew Haywood setuju bahwasannya politik itu adalah aktivitas ataupun kegiatan, namun bagi dia, ilmu politik dapat didefinisikan sebagai aktivitas di mana masyarakat membuat, mempertahankan, dan juga membuat amendement-amendement aturan umum di mana mereka hidup, seperti itu. Jadi, tidak lain adalah masyarakat ketika dia ingin mencapai kepentingannya, dia akan membuat aturan, mempertahankan aturan itu, jika itu sudah cukup bagus bagi mereka, atau mereka akan membuat amendement terhadap aturan-aturan itu untuk tujuan mereka bersama. Itu pengertian dari Andrew Haywood. Jadi, dari dua definisi ini bisa kita lihat ada dua konsep yang mereka gunakan. Pertama, Miriam Budiharjo lebih menekankan kepada negara dan melihat politik itu dari negara, sedangkan Andrew Haywood lebih menekankan kepada konsep masyarakat. Nah, seperti diagram yang sudah saya jelaskan di awal, negara dan masyarakat merupakan dua konsep utama yang ada di dalam ilmu politik itu sendiri. Oke, sama seperti yang sudah dikemukakan oleh Miriam Budiharjo dan juga Andrew Haywood, seperti yang sudah saya jelaskan, konsep ilmu politik itu sebenarnya banyak. Nah, jika tadi kita sudah melihat politik itu apa saja, sekarang kita lihat definisinya seperti apa. Nah, untuk mendefinisikan ilmu politik, kita tidak bisa melepaskan definisinya dari konsep-konsep yang ada. Sehingga untuk melihat definisinya, kita harus memasukkan konsep yang dia punya. Pertama, ada yang namanya negara. Negara itu dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki wilayah, punya kekuasaan tertinggi dan dimana kekuasaannya itu sah dan legal dan ofisial dan kemudian ditaati oleh seluruh rakyatnya. Jadi, ada tiga komponen di sini. Ada wilayah, ada kekuasaan, kekuasaan itu sah dan ada rakyat yang menaatinya. Nah, dikaitkan dengan ini, maka ilmu politik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang negara, ilmu yang mempelajari tentang tujuan-tujuan dari negara, siapa lembaga yang melaksanakan tujuan-tujuannya tersebut, dan bagaimana dia melaksanakannya. Itu pengertian politik, ilmu politik dilihat dari konsep negara. Kemudian yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan ini bahasa lainnya power ataupun kemampuan mungkin biasanya. Nah, kekuasaan ini artinya adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain untuk dapat mengikuti sesuatu sesuai dengan keinginan dia. Jadi, dalam artian kemampuan yang dimiliki oleh si A untuk kemudian dia terapkan kepada si B agar si B mau mengikuti apa katanya si A atau apa kehendaknya si A. Kira-kira seperti itu kekuasaan. Nah, dikaitkan dengan ilmu politik, ilmu politik dengan konsep kekuasaan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari pembentukan dan juga pembagian kekuasaan. Jadi, dalam hal ini adalah bagaimana negara membentuk kekuasaannya, membentuk powernya, dan kemudian bagaimana dia mampu untuk mendistribusikan kekuasaannya itu kepada seluruh masyarakat yang ada. Nah, yang ketiga adalah dikaitkan dengan konsep pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini dikaitkan dengan ilmu politik adalah artinya bagai proses memilih alternatif yang terbaik. Jadi, dari sekian alternatif yang ada, mana kemudian pilihan yang lebih baik itu artinya adalah pengambilan keputusan. Jika dikaitkan dengan Andrew Haywood, dia melihat bahwasannya pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai siapa yang mendapatkan apa, kapan, apa yang dia dapatkan, dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Nah, dikaitkan dengan ilmu politik, konsep pengambilan keputusan, artinya ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan-kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya melalui sarana-sarana umum yang ada. Sehingga dari sini dilihat bagaimana negara mengambil keputusan, apa keputusan yang dibuat, bagaimana cara membuat keputusan, itu bagaimana cara melaksanakan keputusannya, dan bagaimana hasilnya. Itu dikaitkan dengan pengambilan keputusan. Kemudian ada juga konsep kompromi dan konsensus. Kita tidak bisa meninggari bahwasannya tujuan dari aktif kontas politik itu adalah untuk mencapai sebuah kepentingan. Dan itu adalah kepentingan negara atau kepentingan masyarakat bersama. Nah, untuk mencapainya itu bisa jadi dengan cara konsensus, bisa jadi dengan cara kompromi, bisa jadi dengan cara konflik, atau bisa jadi dengan cara bernegosiasi. Nah, sehingga politik, dalam hal ini adalah sebuah aktivitas yang menentukan kegiatan-kegiatan masyarakat untuk dilakukan dengan cara damai. Jadi, jika tadi aktivitasnya itu politik adalah aktivitas dari masyarakat untuk mencapai tujuannya, dengan konsep kompromi konsensus, artinya adalah kegiatan politik untuk mencapai tujuan dengan cara damai, yaitu dengan cara berkompromi ataupun dengan cara berkonsensus. Dan yang terakhir ada tentang pembagian dan alokasi ataupun distribusi. Nah, kita tidak dapat mengikari bahwasannya masyarakat adalah sesuatu yang sangat kompleks. Setiap orang memiliki nilai yang berbeda dengan orang lain. Maka, ilmu politik dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai bagaimana sebuah aktivitas dalam masyarakat dapat mengalokasikan nilai-nilai yang dipenuhi oleh negara-orang agar mampu mengikat sebuah masyarakatnya dan kemudian memiliki nilai-nilai yang sama. Kira-kira seperti itu. Oke, kita masuk ke kuis yang berikutnya. Nah, aspek yang berkaitan dengan masalah pembagian atau distribusi dalam ilmu politik adalah pembagian keputusan yang oleh Harold Leswall dikenal dengan temusan politik yaitu politik adalah keseluruhan interaksi pengaturan kebagian nilai-nilai secara teraktif B. Ilmu politik adalah kebijakan pemerintah proses terbentuknya dan akibat-akibatnya C. Kehidupan politik mencapai berbagai macam kegiatan yang mempengaruhi cara untuk memasangkan kebijakan tersebut atau D. Politik adalah masalah siapa mendapatkan apa kapan dan bagaimana ingat seperti yang tadi saya jelaskan ketika dia bicara tentang pembagian kekuasaan maka itu akan masalah menyangkut tentang apa yang akan dibagi kemudian siapa yang mendapatkan apa dan kapan sehingga jawaban dari pertanyaan ini adalah D. Politik aspek yang terkait dengan distribusi dalam politik atau pembagian keputusan sesuai yang disebutkan oleh Harold Leswall dikenal dengan pemusan politik adalah masalah siapa mendapatkan apa kapan dan juga bagaimananya nah kemudian yang pois berikutnya politik adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat yang dimaksud dengan nilai-nilai apa seperti yang sudah saya katakan tadi nilai yang dimaksa itu adalah nilai yang ingin di-unnot oleh semua masyarakat tentunya nilai ini adalah sesuatu yang baik maka opsiannya yang kita punya adalah keseluruhan interaksi pengaturan pembagian nilai-nilai secara otoritatif D. kebijakan pemerintah proses terbentuknya dan akibat-akibatnya C. kegiatan yang pengaruhi cara untuk mengaksanakan kebijakan tersebut atau D. sesuatu yang dianggap baik dan benar yang diinginkan dan memiliki harga jawaban dari pertanyaan ini adalah D. nilai itu artinya adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar dan diinginkan oleh semua orang dan dia biasanya memiliki harga untuk hal itu jawabannya adalah oke kita lanjut untuk tujuan pembelajaran ataupun kompetisi berikutnya yaitu konsep-konsep dalam ilmu politik bicara soal konsep dalam ilmu politik seperti juga pandangan ilmu politik itu lahir kapan ada dua pendapat masalah ini yang pertama pendapat para filsuf-filsuf umum menurut para filsuf terdahulu konsep ilmu politik itu terkait dengan kebenaran hukum dan juga keadilan jadi bicara soal politik selalu akan berkaitan dengan hal ini mana sesuatu yang benar mana sesuatu yang adil dan apa yang tolak ukurnya atau apa hukum yang kemudian menentukan sesuatu itu benar atau sesuatu itu adil nah bicara soal ini dilanjutkan sedangkan sarjana modern ataupun sarjana-sarjana ilmu politik yang muncul di abad ke-19 dan setelahnya lebih menjamarkan konsep-konsep dalam ilmu politik kepada lebih banyak lagi atau lebih perkembangannya lebih banyak lebih luas mereka mengembangkan konsep-konsep seperti masyarakat negara sistem politik pemerintahan dan juga hal-hal lainnya seperti itu nah kita lihat dulu yang pertama apa sebenarnya definisi-definisi dari konsep-konsep politik yang ada pada sarjana modern yang pertama adalah pengertian dari masyarakat apa sebenarnya sih masyarakat itu masyarakat itu merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama dia bekerja sama untuk mencapai kepentingan mereka secara bersama juga dan biasanya mereka memiliki hubungan yang tertata jadi dapat kita pahami disini adalah masyarakat itu bukanlah sekumpulan orang yang punya tujuan yang berbeda-beda masyarakat itu adalah orang yang punya tujuan yang sama adalah sekumpul orang mereka punya tujuan yang sama dan kemudian mereka ingin bekerja sama untuk mencapai tujuannya jadi masyarakat itu tidak bisa dikatakan ketika dia punya tujuan yang sama tapi tidak mau bekerja sama belum memenuhi definisi untuk dikatakan sebagai sebuah masyarakat jadi ada beberapa komponen dari masyarakat yang harus kita pahami pertama adalah dia sekumpulan orang kedua punya tujuan yang sama ketiga mau untuk bekerja sama satu sama lain dan keempat hubungan mereka itu tertata atau hubungannya itu ada pola-pola yang mengaturnya yaitu dalam hal ini ada hukumnya seperti itu nah yang kedua negara negara ini seperti yang sudah saya tadi jelaskan juga di awal tentang definisi politik negara itu adalah sebuah asosiasi ataupun sebuah organisasi yang tujuannya adalah menyelenggarakan penertiban dari masyarakat karena seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwasannya masyarakat ini butuh hubungan yang tertata nah untuk menata hubungannya ini itu adalah kewajibannya si negara ini itu dia kemudian negara ini dia harus punya wilayah yang dimana wilayahnya itu diakui berdasarkan hukum kemudian ada pemerintahannya disana dan pemerintahannya diselenggarakan secara sah dan secara hukum kemudian dia juga mendapatkan pengakuan dari negara lain nah ataupun dia mendapatkan legitimasi kalau istilahnya dalam ilmu politik itu adalah pengertian dari negara kemudian yang ketiga adalah wilayah wilayah ini dapat diartikan adalah batas geografi sebuah negara nah seperti tadi sebuah negara itu dia harus punya wilayah sebagai syarat untuk dikatakan sebagai negara nah wilayah ini tidak hanya saja dikatakan adalah batas-batas geografi dalam sisi darat saja seperti yang biasanya kita pahami contohnya negara A berbatas dengan negara B pada kilometer berapa atau seperti apa namun wilayah ini juga merupakan batas geografi sebuah negara baik dari sisi darat udara maupun perairan perairan biasanya kita diukur dari on close ataupun dari buku laut beberapa mil sebuah negara dapat menguasai wilayah lautnya begitu pun juga dengan teritori udaranya beberapa not dia bisa memiliki kepuasaan ke atas udaranya seperti itu itu artinya adalah wilayah-wilayah geografi yang dimiliki oleh negara dimana di wilayah ini negara bisa kemudian mengimplementasikan hukum yang dia punya untuk mendapatkan legitimasi ataupun untuk mengatur masyarakat dia sendiri kemudian selanjutnya ada istilah penduduk penduduk ini siapa mereka sebenarnya oke mas dan mbak kita lanjutkan pembahasan kita masih di penonton ilmu politik untuk modul satu sebelumnya kita sudah sampai di konsep-konsep yang ada dalam ilmu politik dan saya sudah menjelaskan tiga konsep sebelumnya masyarakat negara dan juga wilayah namun saya baru menjelaskan pengertiannya saja oke kita lanjut sekarang kepada konsep berikutnya yaitu penduduk penduduk ini dalam ilmu politik diartikan sebagai seseorang atau sekumpung orang yang diwajibkan mematuhi segala ketentuan hukum suatu negara karena dia berada di suatu wilayah tersebut atau dia berada di suatu wilayah negara di mana negara itu yang diwajibkan hukum tersebut nah kita harus memahami bahwasannya penduduk berbeda dengan warga negara warga negara adalah masyarakat asli yang berada di sebuah wilayah tersebut sedangkan penduduk bisa jadi warga negara asing yang membangun suatu wilayah tertentu sedangkan kalau warga negara yang kita tahu dia adalah bagian dari ingenious people atau orang masyarakat asli sekitar yang memilih wilayah tersebut nah ada pertanyaan bagaimana jika seorang anak yang lahir di luar wilayah negara kedaulatan dari orang tuanya seperti contoh si A kebetulan bekerja di luar negeri kemudian dia melahirkan seorang anak nah anaknya ini apakah akan status warga negaranya akan bagaimana nah untuk pertanyaan ini dalam ilmu politik ada dua konsep yang dikenal dalam kewarganegaraan yaitu ada namanya Iusoli dan ada yang namanya Iusanguin Iusoli ini artinya adalah negara yang menganut konsep warga warga negaranya adalah orang yang dilahirkan di negara tersebut jadi contohnya ketika saya berada di satu negara dan kemudian saya melahirkan anak saya di situ dan negara tersebut mengenus asas Iusoli maka anak saya otomatis keluarga negaranya adalah sesuai dengan negara tempat saya melahirkannya namun pada konsep yang kedua ada yang dikenal dengan konsep Iusanguinis yang artinya adalah asas yang menyatakan bahwasannya warga negara itu ditentukan kewarga negaraannya berdasarkan dari warga negara yang dianut oleh orang tuanya jadi contohnya ketika saya berada di sebuah negara dan negara tersebut menganut konsep Iusanguinis maka ketika anak saya lahir maka anak saya akan ikut ke warga negaraan saya seperti apa seperti itu kira-kira oke kita lanjut kepada empat konsep berikutnya ada pemerintah kedaulatan kekuasaan dan legitimasi nah untuk pemerintah artinya adalah organisasi yang berwenang untuk memutuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk dan warga negara pada wilayahnya jadi kalau tadi pada negara dia adalah konsep yang lebih besar sedangkan pada pemerintah dia adalah unit yang kemudian melaksanakan tujuan dari si negara ini dan dia kemudian memiliki keputusan yang memaksa dan mengikat penduduk dan warga negara yang pada yang ada pada wilayah pemerintah tersebut untuk ikut kepada kebijakan tersebut nah selanjutnya adalah kedaulatan kedaulatan ini artinya adalah kemampuan untuk mengelola diri sendiri atau untuk menentukan hasil sendiri seperti apa itu artinya adalah kedaulatan jadi dengan artian ketika sebuah negara berdaulatan artinya negara lain tidak boleh untuk ikut campur dalam urusan negara itu dalam menentukan kebijakannya atau untuk menentukan kepentingannya itu artinya adalah negara yang berdaulatan pengetahulatan selanjutnya adalah kekuasaan kekuasaan ini sudah saya jelaskan juga di bagian sebelumnya yaitu kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti keinginan si pelaku atau keinginan orang yang memiliki kekuasaan tersebut jadi dalam konsep kekuasaan ini ada beberapa kata kunci yang perlu diperhatikan yang pertama adalah mempengaruhi yang kedua diikutinya selanjutnya adalah legitimasi legitimasi ini adalah legalitas yang dimiliki oleh pemerintahan untuk kemudian memerintah di satu negara itu namanya dikenal dengan istilah legitimasi nah setelah kita mengetahui pengertian-pengertian dari konsep-konsep politik ada baiknya kita juga melihat beberapa pengetahuan lebih dalam tentang konsep-konsep tersebut yang pertama kita kembali lagi pada konsep negara nah negara ini memiliki menurut Henry Haywood dia memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu dan juga dia memiliki sifat-sifat tersendiri sebagai sebuah negara nah untuk negara ini sudah bisa dilihat di slide sudah saya jelaskan bahwasannya yang pertama negara ini memiliki ciri-ciri memiliki kedaulatan atau dalam artian dia memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri yang kedua dia mendapatkan pengakuan dari institusi publik kemudian dia memiliki legitimasi kemudian ada dominasi oleh penggunaan kohesif dia punya wilayah baik sejarah hukum domestik diakui dan secara global seperti itu nah kemudian untuk sifat-sifat negara dia ada tiga yang pertama adalah memaksa menukuli dan juga menyeluruh nah maksud dari sifat negara yang memaksa ini artinya adalah negara dapat menggunakan kekerasan fisik secara sah agar para warga negaranya mematih peraturan dalam perundang-undangan demi ketertiban dalam masyarakat jadi dalam artian jika pada penerapan atau dalam negara ingin mencapai kepentingannya kemudian negara mempunyai sebuah hukum maka dia dapat memaksa warga negaranya untuk mengikuti ketentuan-ketentuan hukum tersebut agar terciptanya ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri kemudian yang kedua maksud dari monopoli sifat yang dimiliki monopoli oleh suatu negara dalam hal ini gunanya adalah untuk tujuan bersama dari masyarakat tentunya sebelum negara dapat memonopoli semua sistem politik dia harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari masyarakatnya sehingga arti dari sifat negara memonopoli ini artinya adalah negara tidak mengizinkan ada ideologi lain atau ada kepentingan kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan masyarakatnya secara bersama sehingga itu artinya memonopoli jadi artinya dia cuma ada satu pentingan atau satu ideologi dalam sebuah negara tersebut oke selanjutnya adalah konsep menyeluruh menyeluruh ini artinya negara itu berkewajiban untuk mengayumi dan kemudian maksudnya negara ini tanpa terkecuali dia harus mencapai tujuan semua masyarakatnya dan semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh negara itu kemudian harus ditaati dan diterima oleh semua masyarakatnya tanpa terkecuali itu maksudnya adalah menyeluruh jadi baik itu kebijakan kepentingan undang-undang ataupun hal apapun yang dibuat oleh dan dilakukan oleh negara itu harus mengenai semua masyarakat tanpa terkecuali itu maksud dari menyeluruh nah kemudian kadang kita cenderung untuk menyeluruh pengertian antara pemerintah dengan negara sebenarnya dalam ilmu politik antara pemerintah dengan negara itu berbeda yang pertama bisa kita lihat dari ruang lingkupnya nah contohnya adalah pada negara ruang lingkup yang dia maksud itu lebih luas karena kenapa dia lebih luas negara itu melikupi semua komunitas yang ada di masyarakat sedangkan pemerintah itu tidak bisa jadi pemerintah itu ada pemerintah daerah saja atau bisa jadi pemerintah pusat dan sehingga dia mempunyai ruang lingkup atau gerak kerja yang lebih terbatas dibandingkan dengan negara kemudian keberlangsungannya sebuah negara keberlangsungannya lebih permanen sedangkan pemerintah lebih sementara contohnya pemerintah setelah kita mengalami pemilihan bisa jadi pemerintah kita akan berganti ataupun sistemnya juga berganti contohnya pada dahulu kita mempunyai sistem pemerintah parlementer kemudian berganti lagi jadi presidensial tapi negara kita tetap masih ada dari dahulu sampai sekarang yaitu kita masih sama-sama Indonesia jadi keberlangsungannya kalau negara jauh lebih lama permanen sifatnya sedangkan pemerintah sementara nah kemudian dari sisi fungsinya negara ini fungsinya adalah untuk menentukan tujuan atau untuk menentukan kepentingan kepentingan kita ini apa kepentingan dari masyarakat bersama jadi dia menentukan tujuannya kita mau ngapain sedangkan pemerintah itu adalah organisasi yang melaksanakannya jadi dia adalah pelaksana dari negara ini jadi ketika negara sudah merumuskannya bagaimana cara melakukannya itu adalah mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah nah kemudian otoritas otoritas dari negara adalah personal sedangkan dari pemerintah sifatnya adalah personal maksudnya adalah ketika negara menjalankan otoritasnya yang dimaksud dengan personal adalah dia memiliki staff-staff birokrasi yang direkrut dilatih dan kemudian diminta sedemikian upah untuk dapat menjalankan tujuan negara namun mereka diminta untuk bersikap netral secara politik sehingga bisa diandalkan atau mereka tidak akan mengikuti pola-pola tertentu ketika terjadi pergantian dari pemerintahan nah sedangkan pemerintahan sifatnya adalah personal jadi dia tidak bersikap netral dan kemudian dia bisa memiliki pergantian-pergantian tertentu itu dia nah sedangkan kemudian ada yang namanya keterwakilan negara mewakili seluruh masyarakatnya keseluruhan di semua wilayahnya dan baik apakah itu penduduk ataupun dia dengan warga negara sedangkan pada pemerintah yang diwakili itu adalah kepentingan kelompok yang pada saat itu memegang kekuasaan atau saat itu yang bertindak sebagai legitimasi personalnya pada saat pemerintah itu dia pegang nah kira-kira seperti itu perbedaan antara negara dan juga pemerintah nah kita kemudian balik lagi ke kekuasaan oke sebelum saya jelaskan kekuasaan saya ingin jelaskan terlebih dahulu tentang kedaulatan sedikit dalam konsep kedaulatan seperti yang kita ketahui bahwasannya kedaulatan ini adalah kemampuan negara untuk dapat mengatur diri dia sendiri apakah dia untuk mengatur wilayahnya mengatur penduduknya mengatur pemerintahnya dan mengatur hukum-hukumnya yang ada sehingga setiap negara terlepas dari apapun ideologi yang menyangut dia memiliki beberapa fungsi yang pertama adalah dia harus menyelenggarakan ketertiban hukum atau kita kenal dengan istilah low end order kemudian mengusahakan kesejahteraan rakyatnya karena seperti kita tahu tujuan dari negara itu dibentuk adalah untuk mencapai kepentingan masyarakat bersama selanjutnya adalah menyelenggarakan usaha pertahanan baik dari sisi wilayahnya atau untuk wilayah darat laut mampu negara di mana tujuan dari sistem pertahanan ini adalah untuk menjamin keluslarian-keluslarian unsur-unsur negara seperti wilayah penelatan hukum dan juga masyarakatnya serta pengakuan yang sah tentunya dan yang terakhir adalah untuk mendidakkan keadilan itu adalah bukan fungsi negara yang harus dia tegakkan karena dia berkata karena dia memiliki yang kita kenal dengan istilah kenalatan oke kemudian kita akan oke kita lanjutkan kita sudah sampai di model legitimasi di mana ada dua almi politik yang membagi model dari legitimasi yang pertama Weber yang kedua adalah Leslie Holmes nah seperti yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya saya sebutkan Holmes membagi 10 model untuk legitimasi dimulai dari tradisional klasik sampai dengan keberadaan panutan eksternal untuk tradisional klasik kemudian karismatik dan juga legal rasional pengertian model legitimasi yang dikemukakan oleh Holmes sama dengan pengertian legitimasi yang dikemukakan oleh Weber namun kemudian beberapa hal lainnya berbeda seperti salah satu model yang dikemukakan oleh Holmes adalah eudomonik eudomonik ini artinya adalah kita memberikan legalitas kepada pemerintah ataupun orang untuk memimpin karena kita percaya bahwa usahanya orang tersebut dapat membawa kesejahteraan ataupun kebahagiaan kepada masyarakat jadi ini legitimasinya diberikan dilihat dari sisi pemilihnya bukan dilihat dari sisi pemimpinnya yang pada modal Weber biasanya dia lebih dilihat dari sisi pemimpinnya kemudian ada yang namanya pengakuan formal untuk pengakuan formal pengakuan informal dan keberadaan panutan eksternal ini berkaitan dengan legitimasi yang diberikan oleh dunia internasional atas sebuah rezim jadi ini biasanya dilihat dari sisi global bukan lagi dari sisi antara pemilih dan yang dipilih nah biasanya dalam dunia internasional legitimasi itu dapat diberikan dalam bentuk formal ataupun dalam bentuk pengakuan informal tergantung dari kedekatan dari negara itu seperti apa nah kemudian yang menarik adalah role model rezim role model rezim ini artinya adalah kita percaya bahwasannya negara itu memberikan legitimasi karena dia mengikuti role model dari rezim rezim yang sudah ada sehingga dianggap bahwasannya nantinya karena modelnya sama rezim itu dapat melakukan sesuatu hal yang juga sama dilakukan oleh rezim yang sebelumnya seperti itu nah ini ada kuis pertanyaannya adalah dibandingkan dengan para filsuf dinari kuno maka serjana politik meneran mengaitkan konsep politik dengan pengertian apa pilihannya A masyarakat negara pemerintah kekuasaan politik dan legitimasi B kebandaran hukum dan keadilan C pengetahuan alam semesta D legendamitos ingat yang ditanyakan pada pertanyaan ini adalah konsep politik yang ditemukan oleh para filsuf dinari kuno dan hal ini sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu jawabannya adalah B kebenaran hukum dan juga keadilan karena untuk jawaban A masyarakat negara pemerintah dan lainnya itu adalah konsep-konsep yang dikembukakan oleh ahli politik pada abad ke-19 ataupun ahli politik undaran kita mengenalnya oke kemudian pengen selanjutnya masyarakat merupakan kompos manusia yang hidup bersama yang kerja sama untuk mencari keinginan mereka bersama di penelitian ini di kemukakan oleh pilihannya ada sorry pilihannya ada Robert McIver yang kedua Harold Julesky yang ketiga Robert H1 kemudian di NUE jawabannya adalah Harold Julesky untuk lebih jelasnya mas kambak dapat baca lagi modulnya dan jelaskan tentang definisi dari masyarakat oleh beberapa ahli oke selanjutnya kita masuk kepada sistem politik sistem politik juga awalnya yang dikemukakan ada yang oleh ahli Yunani Kuno ada yang kemudian dikemukakan juga oleh sekolah-sekolah atau santyana ilmu politik modern nah sistem politik ini yang pertama kita lihat dulu dari ahli Yunani Kuno seperti yang sudah dirangkung oleh Endonewood pada slide kita sudah melihat ada kata muruls ada benefit ada tirani uligarki dan lainnya saya akan jelaskan nah maksud dari sini adalah pada sistem Yunani Kuno jika dilihat mereka hanya melihat sistem politik sebagai satu bentuk siapa yang memerintah dan kemudian siapa yang mendapatkan keuntungan dari siapa yang memerintah tersebut jadi pada contoh kasus yang ada disini contohnya adalah ketika yang memerintah itu adalah satu orang berarti artinya pada kolom mendalam one person kemudian benefitnya atau siapa yang kemudian mendapatkan keuntungan dari pemerintahan yang satu orang ini jika yang mendapatkan keuntungannya adalah hanya orang yang memerintah itu saja atau hanya pemimpinnya saja maka dikenal dengan istilah tirani sedangkan jika yang memerintah itu adalah satu orang tapi benefitnya dirasakan atau kepentingannya dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar orang ataupun banyak orang maka dikenal dengan istilah monarki dikutuk juga dengan oligarki dan aristoterapi jika yang memerintah itu adalah sekelompok kecil orang namun kemudian keuntungannya kepentingannya benefit yang dirasakan itu untuk orang yang sebagian kecil yang tadinya memerintah itu saja maka dikenal dengan istilah oligarki sedangkan jika yang memerintah itu adalah sekelompok kecil orang tapi benefit yang dirasakannya untuk sekelompok besar orang maka itu dikenal dengan istilah aristokrasi nah kemudian ada demokrasi dan juga politi nah demokrasi artinya adalah yang memimpin itu adalah banyak orang tapi yang mendapatkan manfaatnya hanyalah sekelompok orang yang hanya memerintah saja sedangkan politi dia dipimpin oleh banyak orang tapi kepentingannya benefitnya itu untuk orang yang jauh lebih banyak lagi ini adalah sebenarnya sistem pemerintahan atau bentuk-bentuk modal sistem pemerintahan yang dikemukakan oleh Aristoteles pada zaman oke kemudian bicara soal sistem politik sistem politik tidak bisa kita lepaskan dari kegiatan cara kita untuk menganalisis sistem itu sendiri sebaiknya saya jelaskan definisi dari sistem politik ini dapat diartikan sebagai seperangkat kegiatan-kegiatan politik baik itu mulai dari input dari politiknya seperti apa sampai kemudian dia mendapatkan kepentingannya jadi mulai dari seperangkat kegiatan-kegiatan politik mulai dari melentukan tujuan politiknya bagaimana cara melaksanakannya dan apa hasilnya itu adalah sistem politik nah untuk menganalisis sistem politik kita biasanya menggunakan modal yang cukup sederhana yang dikembangkan baik oleh Andre Wood maupun David Easton yaitu ada input output juga ada prosesnya seperti yang kira-kira bisa dilihat pada slide namun yang terpenting dari sistem politik adalah kita harus terlebih dahulu mengetahui variabel konectelnya ada beberapa variabel dalam sistem politik ini seperti yang pertama ada yang namanya kekuasaan kekuasaan ini artinya adalah bagaimana cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan hasilnya terus kepentingan apa tujuan yang mencapai kemudian kebijakan bagaimana dia kemudian merumuskan kepentingannya dan ada budaya politik itu adalah pandangan dari pemerintah yang menambah kuasa pada waktu itu nah bicara tentang sistem politik sistem politik tidak bisa dipisahkan dari yang namanya proses fungsi dan struktur karena jika kita bicara dengan sistem politik kita akan harus mengetahui apa proses yang kita sedang jalankan yang kedua apa fungsinya dan yang ketiga apa struktur lembaga yang kita gunakan untuk hal ini proses yang dimaksud adalah bagaimana hubungan antar lembaga apa yang ada pada sistem politik itu untuk mencapai kepentingan negara fungsi dalam arti sistem politik artinya adalah keputusan-keputusan lakukan ini jangka umum yang dihasilkan sedangkan struktur yang dihasilkan adalah lembaga-lebaganya siapa saja seperti itu kedua ada yang namanya oh ini variable sudah saya jelaskan selanjutnya kita akan bicara tentang pendekatan-pendekatan nah tadi pada bagian awal sekali saya sebutkan bahwa saya ilmu politik dia memiliki berbagai cabang ataupun berbagai kajian nah untuk hal itu biasanya dia juga harus memiliki pendekatan pendekatan itu artinya adalah cara pandang bagaimana kita memandang sesuatu sehingga kemudian kita bisa melihat analisis yang lebih jelas nah seperti yang kita ketahui bahwa ilmu politik dia memiliki banyak-banyak sekali cabang-cabangnya ilmu banyak-banyak sekali nah yang harus kita pahami adalah ternyata dalam ilmu politik sendiri dia memiliki pendekatan-pendekatan tertentu untuk hal-hal tersebut contohnya ketika kita ingin menganalisis tentang teori politik kita akan menggunakan pendekatan yang berkaitan dengan teori ketika kita ingin menganalisis tentang apa namanya kalau berlaku politik kita akan menggunakan teori-teori yang lain-lain seperti itu nah ada beberapa teori yang digunakan ada beberapa teori yang kita gunakan untuk menganalisa dari politik seperti contoh awal-awal yang pertama adalah yang ditemukan oleh si David Ecker dengan Charles F. Andres yaitu ada pendekatan normatif pendekatan struktural dan pendekatan berlaku nah kalau untuk pendekatan normatif dia lebih melihat ilmu politik dari sisi nilai-nilai yang diinginkan di dalam masyarakat seperti pendekatan ini mempelajari tentang norma-norma dalam bentuk aturan-aturan dan hak-hak serta kewajiban pendekatan ini biasanya dia menggunakan seluruh masyarakat sebagai analisisnya dan yang ingin dia lihat adalah asumsi ataupun perubahan dalam masyarakat serta konsekuensi apa yang terjadi di dalam masyarakat tersebut biasanya kajian ini lebih melihat secara keseluruhan apa sih saat ini norma atau nilai yang ingin diambil oleh masyarakat seperti masyarakat ingin pemimpinnya memiliki norma-norma apa nilai-nilai apa atau yang seharusnya yang ideal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan ini biasanya merupakan bagian dari kajian normatif nah kajian dengan pendekatan ataupun pendekatan struktural dia memiliki lima pendekatan yang pertama ada legal formal yang kedua ada struktur institusional yang ketiga ada kelompok terus baik untuk informal seperti partai politik seperti komunitas terhentu kemudian ada strukturan kursi yang membentuk sistem politik dan yang terakhir adalah perjalanan kelas bagaimana hubungan antara kelompok-kelompok ada di sisi ekologi dengan politik dia akan melihat struktur dari sebuah sistem politik seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahkan ketika berkaitan dengan ketika sistem politik bicara soal struktur maka yang dia maksud disini adalah dia akan mengkaji tentang lembaga-lembaganya ataupun sorry bagaimana kemudian elemen-elemen yang ada yang dibentuk organisasi-organisasi yang dibentuk untuk dapat mencapai tujuan-tujuan politik itu sendiri oke kemudian selanjutnya ada pendekatan dari perilaku fokus pendekatan perilaku ini adalah problem-problem yang terkait dengan persoalan pembelajaran sosialisasi motivasi persepsi sikap terhadap koperitas dan pertimbangan lain unit analisis dalam pendekatan ini adalah individu dan kelompok kecil biasanya konsumsi yang dikembangkannya berdasarkan dengan optimisme individu bahkan perubahan yang diinginkan dan mungkin dilakukan untuk proses konsekuensi yang selanjutnya contohnya adalah kita akan melihat motivasi guru migran memilih presiden A atau B nah itu biasanya kita akan menggunakan pendekatan perilaku nah pendekatan perilaku ini juga dia erat kaitannya dengan ilmu sosiologi dan psikologi dan antropologi juga tentunya karena dia akan melihat kenapa sebuah masyarakat ini memilih perilaku tertentu atau dia memilih kebijakan tertentu dalam negara apa sih yang melat terdakar masyarakat ini apa sih kondisi psikologi orang-orangnya sehingga dia mau memilih ini atau melakukan kebijakan ini itu artinya adalah pendekatan perilaku nah lebih besarnya ada kemudian pendekatan-pendekatan politik di menurut yang dalam kita dia membagi lagi kepada lima pendekatan mulai dari pendekatan legal institutional sampai kepada pendekatan institutionalisme baru pendekatan legal institutional ini biasanya adalah pendekatan dalam politik atau konsisten politik dimana dia akan mencari ataupun menganalisa tentang undang-undang kasar tentang kedaulatan kebuburkan kekuasaan dan lainnya pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan struktur formal dari sebuah politik dari sebuah sistem negara tertentu seperti itu kemudian ada pendekatan perilaku artinya adalah bagaimana perilaku sesuatu ataupun perilaku gompok seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga awal kenapa seseorang mau untuk mengikuti nilai A kenapa dia tidak mau mengikuti sebuah yang lainnya sedangkan pendekatan neomaksis ini artinya adalah dia melihat bagaimana pengaruh dari ekonomi dapat mempengaruhi kepada perpolitikan sebuah negara dia melihat bagaimana kegiatan ekonomi dari sebuah masyarakat mampu membawa masyarakat itu untuk aktif dalam kegiatan perpolitikannya dan mau untuk mengubah kondisi itu itu adalah pendekatan dari neomaksis seperti yang kita ketahui bahwa maksis mempelajari bahwa untuk mencapai sebuah masyarakat yang sejahtera dia harus memiliki sistem politik adanya perjuangan kelas tidak ada lagi kelas yang tertindas atau tidak ada lagi kelas yang harus melakukan pekerjaan sehingga mereka akan mempelajari bagaimana mencerahkan masyarakat melakukan proses perjuangannya melakukan proses pergerakannya dan ikut serta dalam kegiatan politik sehingga kemudian dapat menghasilkan sistem pemerintahan yang menciptakan kesejahteraan bagi semua masyarakat tanpa ada perbeda jadi tingkat kesejahteraannya pada akhirnya adalah sama itu adalah pendekatan dari neomaksis kemudian ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan politik praksis dalam pendekatan neomaksis jika bicara tentang politik praksis artinya pada pendekatan neomaksis artinya dia menginginkan semua elemen yang ada di masyarakat untuk dapat ikut serta pada kegiatan politik karena seperti tadi bagi maksis adalah perjuangan kelas itu hanya akan bisa dilakukan ketika masyarakat menyadari ada sesuatu yang salah dengan sistem perpolitikannya sehingga tidak bisa menciptakan kesejahteraan pada perekonomiannya sehingga masyarakat kemudian harus ikut campur dalam semua kegiatan perpolitikan secara aktif untuk dapat merubah sistem politik itu sehingga tujuan akhirnya adalah menciptakan yang punya kesejahteraan itu dikenal dengan istilah pendekatan neomaksis nah kemudian selanjutnya adalah pendekatan pilihan rasional choice nah pendekatan ini biasanya lebih banyak digunakan oleh ahli-ahli politik yang menganalisa soal masalah kebijakan mengapa sebuah negara menetapkan kebijakan tertentu mengapa sebuah negara memiliki sistem perakonomian tertentu dan hal-hal lainnya seperti ini nah tujuannya tidak lain sebenarnya adalah tujuannya sebenarnya tidak lain adalah bagaimana kemudian dia melihat pilihan itu adalah sebagai pilihan yang rasional jadi contohnya seperti ini ketika sebuah negara mengharapkan kebijakan menaikkan harga minyak nah orang-orang dengan sekolar-sekolar ataupun sarjana dengan pendekatan pilihan rasional dia akan melihat kenapa itu adalah sebuah pilihan yang rasional yang akan diambil oleh negara apa pilihan-pilihan yang lainnya yang dimiliki oleh negara sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil kebijakan seperti itu itu dia pendekatan pilihan rasional nah kemudian yang terakhir ada pendekatan institusionalisme baru nah institusionalisme baru ini merupakan sebuah pendekatan yang dia melihat kepada negara dan institusinya jadi institusionalisme baru ini ingat saja katanya adalah institusi dimana dia melihat apa sebenarnya yang dikerjakan oleh negara dan juga elemen-elemen yang ada di dalam negara tersebut bagaimana mekanisme presiden melakukan birokrasi parlemen kebadan-badan dari pemerintah yang merupakan institusi ataupun organisasi-organisasi yang ada di dalam masyarakat bagaimana dia kemudian mampu untuk mencapai tujuan negara jadi dia lebih kepada pendekatan lembaga itu dia pendekatan institusionalisme oke itu semua untuk modul yang pertama kita sudah membahas mulai dari pengertian dari mulai dari pengertian dari ilmu politik apa saja yang harus masuk dalam ilmu politik itu kemudian kita sudah membahas definisi dari ilmu politik itu apa baik itu dilihat dari elemen-elemen yang membentuknya kemudian kita sudah membahas bidang kaji dalam ilmu politik apa saja yang bidang-bidang yang dia kaji mulai dari teoretikal politik antarbangsa lembaga dan lainnya kemudian yang keempat kita sudah membahas tentang konsep-konsep yang ada dalam ilmu politik seperti negara masyarakat kekuasaan legitimasi penduduk dan lainnya kita juga sudah membahas tentang cakupan-cakupan dalam ilmu politik dan juga pendekatan-pendekatan yang diperlukan dalam ilmu politik nah untuk bagian pertama ini jika ada pertanyaan dari masyarakat boleh diajukan ke saya baik secara online maupun offline bisa secara langsung seperti saat ini ataupun bisa melalui whatsapp ataupun online saya nantinya oke selanjutnya kita masih ada dua kekembangasan lagi yaitu demokrasi dan juga HAM ada modul ketiga nah demokrasi yang ingin kita bahas adalah disini pertama pemertiannya dan juga secara pengembangannya demokrasi itu seperti apa kemudian demokrasi yang terjadi pada abad ke-19 yang ketiga demokrasi diperlukan para komputer yang selanjutnya kita ingin melihat demokrasi yang ingin ada di Indonesia itu seperti apa oke kita masuk yang pertama pemertian demokrasi nah di awal tadi pada saat kita mempelajari tentang sistem politik kita sudah melihat pemertian dari demokrasi menurut Aristoteles yaitu di sistem pemerintahan dimana pemerintah adalah banyak orang namun benefitnya hanya untuk banyak orang yang pemerintah itu saja namun lebih dalamnya demokrasi pada jika kita tarik dari asal katanya yang ada di wilayah umum artinya adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat karena demokrasi itu artinya adalah rakyat sedangkan kratein atau kratos itu artinya adalah berkekuasaan jadi dalam arti demokrasi ini adalah rakyat yang berkekuasaan atau government untuk menurut meridup di perintah oleh banyak orang seperti yang aristotelis keempatan kemudian kita lihat hari ini rata-rata semua negara sudah mengatakan bahwasannya rata-rata negara di dunia hari ini adalah negara yang demokrasi karena tidak ada lagi hari ini negara yang mengklaim bahwasannya juga adalah negara yang kemahalian atau negara yang autoriter menurut UNESCO sebenarnya kenapa demokrasi yang paling banyak digunakan karena konsep ini yang dianggap mungkin dalam sejarah pertama kali yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial dan dia memiliki banyak pendukung-pendukung yang berpengar sehingga dia dianggap dalam konsep yang paling wajar untuk digunakan pada hari ini namun meskipun demikian menurut UNESCO demokrasi ini masih memiliki arti yang sangat banyak sekali dia memiliki arti yang cukup berbeda-beda ataupun ada yang lainnya yang pertama adalah demokrasi ketika kita kaitkan dia adalah pemerintah yang dimana kekuasanya di tangan rakyat yang pertama demokrasi dapat diartikan dengan lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide-ide dari demokrasi tersebut jadi jika pada awalnya demokrasi itu hanya dianggap sebagai kekuasaan yang ada di tangan rakyat menurut UNESCO pengertian lainnya adalah demokrasi itu adalah bagaimana lembaga-lembaga dan negara mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan negara sesuai dengan pilihan-kilihan demokrasi jadi ditekankan kepada si lembaganya kemudian dalam modul kita juga menemukan yang namanya demokrasi konstitusional dan demokrasi komunisme demokrasi apa sih sebenarnya perbedaan antara kedua hal ini perbedaan antara demokrasi konstitusional dan demokrasi komunisme sebenarnya demokrasi konstitusional ada kata konstitusi di sana yang artinya adalah demokrasi konstitusional ini gagasan pemerintahannya itu berdasarkan kepada konstitusi atau berdasarkan undang-undang dasar yang dibiliki oleh sebuah negara dalam artian adalah demokrasi ini menyatakan bahwasannya negara itu menjalankan sistem demokrasinya berdasarkan dari undang-undang yang mereka miliki berdasarkan dari ketentuan undang-undang yang ada itu artinya demokrasi konstitusional nah kalau negara kita bisa kita lihat bahwasannya kita mengandung demokrasi konstitusional atau demokrasi komunisme bisa kita tajukan sendiri apakah negara kita demokrasinya berdasarkan dari undang-undang atau tidak selanjutnya ada demokrasi komunisme demokrasi komunisme ini maksudnya adalah demokrasi itu dilaksanakan dia bentuknya seperti demokrasi yang lainnya seperti negara-negara melakukan demokrasi pada umumnya namun demokrasi komunisme ini muncul bahwasannya semua keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang berlaku itu harus berdasarkan kepada kata pemerintahnya ataupun kata pemimpinnya bukan lagi berdasarkan kepada konstitusinya jadi dengan kata lain ultimatum pemimpinnya masih memiliki peranan yang cukup besar seperti dengan konstitusi pada umumnya lain hal ini biasanya disebut juga dengan sudah demokrasi atau demokrasi semua dia terlihat seperti demokrasi tapi pada kenyataannya adalah kepala negaranya lebih memiliki memenang yang lebih besar dan mungkin hampir sama dengan konstitusi-konstitusi seperti itu perbedaan antara kedua hal ini oke untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai sejarah waktu kembangan demokrasi namun untuk demokrasi ini saya harapkan mas Toba lebih banyak untuk mengeca modulnya karena lebih banyak hal ini bicara tentang sejarah dari demokrasi sebenarnya oke terima kasih 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 terima kasih